Yo guys, selamat datang di Youtube Helm Palu Mura Andalan Kepalamu Kali ini kita mau review salah satu helm yang sangat banyak Dipakai oleh bapak-bapak yang ada di kota Palu Ada yang tau ini helm apa? Betul banget G2 MRJ Double Vizor Tapi sebelum kita review jangan lupa subscribe dulu ya Pencet mouseku Eh disini, oke Guys, ini namanya adalah helm G2 MRJ Double Vizor Helm ini sejarahnya diciptakan oleh PT Poli Prima teman-teman ya Dan helm ini tuh fun factnya Kalau kalian lihat ini mirip seperti helm apa Coba, ada yang tau gak? Betul, mirip IMK Centro Hanya saja helm ini sudah dilengkapi dengan Double Vizor Nah, dan juga helm ini jauh lebih ekonomis daripada helm IMK Centro Langsung saja kita bahas bagian eksterior dari si MRJ ini Kalau kalian lihat sekilas, seperti yang saya bilang Helm ini mirip banget seperti batok dari IMK Centro Hanya saja istilahnya versi ekonomisnya lah ya teman-teman Untuk bentuk daripada batoknya alias selnya itu Bisa dibilang ini bentuk fittingan intermediate oval ya Karena cukup oval dari segi bentuk batoknya Helm ini teman-teman berbahannya itu termoplastik ABS Jadi helm ini meskipun harganya cuma 100 ribuan Gak ringkih ya sama sekali Terus untuk di bagian belakang Kalau kita bilang spoiler ini belum bisa dikatakan sebagai spoiler ya Ini karena masih terlalu pendek lah Tidak berbentuk runcing Terus untuk ventilasi daripada helm ini Itu terlihat ada di bagian atas dan juga di bagian belakang Tapi meskipun ini bisa digeser-geser teman-teman Bagian depan maupun belakangnya Bagian intake maupun outtakenya Itu gak aktif Kenapa saya bilang gak aktif Nanti kita buktikan di bagian IPSnya Ada apa enggak untuk lubang udaranya Selanjutnya langsung aja kita bahas di bagian visor daripada helm ini ya Untuk visor untuk helm ini Itu bagian racetnya mirip seperti DJ Maru Mirip juga seperti Galaxy Flat Air teman-teman ya Terus untuk di bagian visornya sendiri Kaca utamanya dia menggunakan visor berwarna bening teman-teman ya Kalau kalian mau ganti juga pakai visor-visor Venom yang ada di aftermarket Itu cocok juga Karena sekali lagi racetnya sama seperti DJ Maru maupun juga KIT Galaxy Flat Air Dan yang paling spesial daripada helm ini Yang paling banyak disukai oleh bapak-bapak adalah bagian double visor-nya Tombol tuasnya ada di sebelah kiri teman-teman Untuk mengaktifkannya gampang banget Kalian tinggal slide aja Serepet Nah Jadi helm ini dengan harga yang sangat ekonomis Makanya banyak banget bapak-bapak suka Karena bentuknya yang simple, elegan Terus mirip banget seperti yang ke sentro Dan sudah dilengkapi dengan kacamata double visor alias sun visor Helm ini juga sudah pasti berstandar S&E teman-teman Buktinya di mana? Kalian bisa lihat di bagian kiri bawah daripada helm ini Donut time! Oke yuk kita masuk bahas jeroan alias interior daripada helm MRJ1 ini teman-teman Nah kalau kalian bisa lihat helm ini aksennya itu kental dengan warna biru donker teman-teman Atau warna biru tua Di bagian keseluruhan dari padding helm ini Untuk di bagian neck rollnya itu ada kesan kulit ya Tapi ini kulit sintetis Terus di bagian chin strapnya juga menggunakan kulit sintetis di bagian luarnya Untuk paddingnya sendiri itu hanya bisa dibuka yang bagian kiri dan juga di bagian kanan Untuk di bagian crown fatnya itu kalian gak bisa buka ya teman-teman Jadi kalau kalian mau cuci hanya bisa dibuka yang bagian kiri dan juga kanan sekali lagi Untuk chin strapnya pengamanannya, safetynya dia menggunakan sistem quick release buckle Tapi kalian tidak perlu khawatir quick release bucklenya ini bukan yang berkarat-berkarat Yang umumnya tersebar ya untuk harga-harga helm 100 ribuan Punya dari MRJ ini sudah cukup baik teman-teman Dan sudah cukup kokoh ya untuk di bagian chin strap daripada helm ini Nah tanpa basa-basi langsung aja kita bongkar lebih dalam lagi bagian interior helm ini Nah teman-teman saya sudah berhasil membuka bagian padding kiri maupun juga padding kanan daripada helm ini Bahannya cukup lembut ya teman-teman Tetapi seperti yang saya bilang untuk bagian IPSnya ini kita gak bisa tunjukkan secara keseluruhan Kenapa? Karena crown pad daripada helm ini itu menempel secara permanen Jadi gak bisa dibuka teman-teman ya Tapi nanti saya akan tunjukkan detailnya secara dekat Kalau helm ini itu bagian IPSnya memang tidak memiliki lubang udara teman-teman Sehingga seperti yang saya katakan di awal Bagian ventilasinya itu tidaklah aktif Karena di bagian IPSnya tidak terdapat lubang intake maupun pembuangan dari sirkulasi udara ya teman-teman ya Nanti kalian lihat di bagian detail IPSnya Papalena time! Lempers sudah Nah ini dia guys ya untuk Papalena Dia itu Papalena apa? Yang gak tau Papalena itu adalah pengganti balak lava teman-teman ya Topi Papalena Nah ini cuma ada di helm Palu Mura guys ya Oke kita mau langsung cobain buat si MRJ Double Pfizer 1 ini Nah kita coba fittingannya ini enak apa enggak ya di harga segini Oke sudah masuk ke kepala Koko ya untuk si helm MRJ ini Nah kesan pertama teman-teman Kalau pakai helm MRJ itu yang pertama adalah cukup enteng di kepala teman-teman ya Helm ini memang diperuntukkan buat kalian pakai berkendara di dalam kota Sehingga tidak terlalu berat tidak membebani kalian punya leher ya Dan cukup padat ya untuk di kepala tidak ada ruang yang bergoyang-goyang Hanya ada sedikit di bagian bidat sedikit ya mungkin ada gerakan-gerakan teman-teman ya Helm ini juga tidak memiliki ukuran ales tidak memiliki pilihan ukuran Dia itu all size All size daripada helm ini itu adalah artinya ukuran kepala kalian yang ukuran M sampai dengan ukuran L Harusnya cocok menggunakan helm ini Oke teman-teman Terus berat batok daripada helm ini menurut sumber yang saya baca di internet Itu kurang lebih di 1250 gram Memang dia enggak berat sama sekali sih teman-teman Tapi menurut saya ini sih lebih ringan lagi ya daripada 1200 gram sih teman-teman Saya kebetulan belum sempat menimbang secara langsung untuk helmnya Nah untuk helm harga segini sih sudah cukup nyaman ya Apalagi memang diperuntukkan buat kalian berkendara kurang lebih 1-2 jam aja di dalam kota Kita coba untuk sun visernya Sun visernya tidak gantung ya di mata saya teman-teman Dan masih cukup jelas memandang di sore hari ini Tidak membuat pusing juga Terus buat kalian yang menggunakan kacamata Mungkin kalian harus pakai frame yang tidak terlalu tebal Karena jarak antara double viser ke jarak mata itu agak dekat teman-teman Dibandingkan helm-helm lainnya Oke seperti itu aja untuk fittingan dari si helm bapak-bapak satu ini Rating untuk si MRJ bapak-bapak satu ini Saya berikan rating andalan kepalamu Satu aja andalannya teman-teman ya Helium ini sekali lagi banyak banget digunakan di kota Palu Terutama bagi para bapak-bapak atau lelaki-lelaki muda Boleh banget cobain helm ini untuk digunakan berkendara sehari-hari teman-teman ya Harganya cuma ada di kisaran 185 ribuan ya Kalau di online biasanya orang jual kurang lebih di 170 Kita jual di toko online kita cuma 165 ribu rupiah ya Kalian bisa dapatkan di toko offline maupun toko official store online Dan helm Palu Mura ada di tiktok shop maupun ada di shopee Oke jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe-nya Sekali lagi MRJ double viser Andalan kepalamu Di helm Palu Mura andalan kepalamu Asik, keren, makap, bonceng, mama, aman, bro Apalagi bonceng, cewek Selamat menikmati